Gue masuk Ancol, sekarang free, gratis, itu trik dari gue Di vlog travel kali ini, gue mau ngajakin kalian jalan-jalan di Ancol Berapa sih biaya yang harus dikeluarin, terus ada apa aja, bisa ngapain aja Pokoknya tonton video Jalan-Jalan episode kali ini Jangan lupa di subscribe dan like, serta share ke temen-temen kalian Supaya yang mau ke Ancol bisa tau gambaran yang lain aja Yuk, jalan-jalan di Adetora TV Ngek Oke, di jalan-jalan kali ini, gue mau ngajakin kalian semua ke wisata Ancol Kita mulai travel vlog episode kali ini Sep, oke, jadi gue mau ngajakin kalian di vlog liburan kali ini Vlognya vlog receh, jadi gue mau ngajakin ke ini deh Sep, kelihatan gak? Ancol! Oke, pertama tadi gue masuk lewat pintu kayak Alte Busway Alte Busway itu paling 3.500, kan aneh Masuk kan pasti kalian dapet tawaran yang naik ojek, naik naik taksi Nah, dari situ gue enggak, gue naiknya pakai Warawiri Warawiri itu bis yang disediakan gratis sama pihak Ancolnya Dan gue tadi kan beli tiket di Traveloka Tiket di Traveloka itu harganya harusnya 25.000 Tapi dengan diskon Traveloka, gue tadi harganya cuma 5.000 Dengan syarat minimal beli 3 Sedangkan gue cuma sama campers gue Tapi gue enggak mau rugi anaknya Daripada angus, gue jual sama orang yang beli tiket langsung on the spot Harusnya mereka bayar 25.000, terus gue tawarin 15.000 Jadi, pas gue beli 3 tiket 15.000 di Traveloka Gue disini jadi jual 1 tiket 15.000 Alias gue masuk Ancol Sekarang free, gratis Itu trik dari gue So, sekarang ikutin terus vlog gue kali ini Jangan lupa klik subscribe Oke Dari tadi sebenernya gue lagi nungguin Warawiri nya Cuman kan ada di transit dari pintu masuk yang halte busway Terus ke bagian yang daerah sini Halte yang disini Yang arah ke pantai Tapi belum ada aja lumayan lama nih Padahal udah siang, keburu panas pantainya Yaudah kita nungguin bis Warawiri dulu Set, anjay Gue udah sampe di pantainya Jakarta Kalau ngeliat sih agak lucu Karena gue terbiasa ngeliat pantai yang alami banget Cuman kalau disini emang agak begini pantai kondisinya Tapi worth it lah Untuk masuk gratis Gak ada tiket sama sekali Kita liat-liat dulu ya Anjing salah kostum liat Gue ke pantai pake sepatu Ke pantai pake sepatu Masuk aku lah Jadi disini ada yang lagi renang gitu Keliatan gak di kamera Itu Wow Sih lumayan juga ya Jadi mungkin mereka berenang dari ujung sana Sampai ke ujung sana tadi Wow Ini jam-jam Ini jam 10 pagi sih Tapi udah panas men Oke Jadi di Pantai Ancol ini Gue tadi lumayan Harusnya sih Harli libur ya Memperbanyak armada Warawiri Tadi cukup wasting time Untuk nunggunya sih Dan kalau misalkan Kalian bawa kendaraan pribadi Gue kurang tau Untuk parkir masuknya Nanti kalau gue udah nemu Gue bakal tulis di bawah Berapa parkir masuk mobil Kalau tiket masuk Tadi udah gue bilang Gak di awal Sekarang gue mau liat-liat Sebenernya ini bukan pantai Tujuan pertama gue Sebenernya pantai yang gue pengen cari itu Ada yang disebelah sana Yang lebih natural Alias bisa gelar tiker Bisa beli popni Pokoknya banyak Kalau disini kayak emang udah terlalu buatan sih Kalau buat foto-foto It's okay Buat nongkrong-nongkrong sore Kayaknya pas Tapi kalau siang-siang Atau pagi-pagi Kayaknya kurang oke sih Jadi sekarang kita keliling-keliling Gue mau ngasih kalian stock shot Video yang slow motion Kayak video-video klip Kita lihat We'll see you guys Hay lupa Terima kasih telah menonton! 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 perahu wisata terus udah nyobain foto-foto di sebelah mana-sebelah mana spot-spot lain terus sekarang gue nyobain ke jembatan ini karena kalau ke Ancol kayaknya kalau enggak ke jembatan ini kayaknya kurang Abdul gitu kita lihat-lihat dulu sumpah kalau di sini tuh lo mau nyobain es krim mau nyobain apa yang rasanya biasa aja tapi disini jadi luar biasa karena emang panas banget dan gue rekomendasi emang kayaknya lebih baik jam tiga ke bawah sih kalau lu mau ke Ancol ya udah gue ngabisin dulu gue mau ngajak kalian ke gondola jadi nonton video ini sampai selesai jangan lupa subscribe Oke men jadi Andrea nya kosong dan semoga bisa dapet satu gondola isinya cuman gua sama si Ucok kita lihat ya oke jadi gue udah seharian di Ancol dan gue kan emang kayak aduh panas banget bos baju gue masih ada begini loh gue kalau shooting emang harus banyak bawa baju bagusnya mana ya nah ini aja deh loh jadi kalian jangan lupa subscribe karena gue kalau mau shooting banyak kemodanya bos ah jangan lupa subscribe gue mau ganti baju tutup dulu setah udah ganti baju sekarang gue mau ngeliatin beauty shoot di atas gondola Ancol kita mulai kita lihat yuk gue kira tadi udah stop gitu sampai di spot tadi terus ternyata ini masih lanjut ke sana lagi masih panjang ya gue belum pernah sih naik yang di Ancol baru cobain yang di Taman Mini kita lihat di luar ya tuh ini viewnya wow oke jadi ini adalah rangkaian liburan gua selama di Ancol tadi kita pertama datang naik trans Jakarta turun di halte Ancol gua berangkat 3500 murah banget terus gua pas turun itu lanjut pakai warawiri tapi kalau kalian mau pakai taksi boleh mau pakai ojek boleh terserah kalian cuman saran dari gua adalah pakai yang namanya warawiri warawiri itu gratis dari fasilitas Ancol mau kemana aja dari dari situ gua tadi hunting foto dulu yaitu ke pantai terus kayak ngeliat ibu-ibu yang lagi artiker dan banyak deh jadi banyak banget hal yang bisa dilakukan sama kalian di Ancol ini dalam makan-makan terus foto-foto juga kalian bisa naik perahu sampan yang kayak tadi walaupun agak lama sih nunggunya karena nunggu banyak dulu penumpangnya karena gua bukan rombongan tipsnya adalah kalian nebeng ke rombongan lain kalian jangan dulu bilang ke abang ya kalian pantau dari jauh mana nih perahu yang udah mulai keisi setengahnya atau ya seenggaknya buat layak cepat jalan dari situ bayarnya 20.000 per orang terserah kalian mau kasih tips atau enggak lanjut dari situ gua naik gondola naik gondola ini tiketnya gua lupa berapa kalau ngasal 70.000 kalau beli langsung tapi kalau beli di online gua pakainya travel lokal lagi ada promo sekitar 40.000 jadi murah banget dan tiket masuk pun kalian tahu gua cuman 5.000 tapi gua objeknya lagi di depan tadi sama bocah-bocah jadinya malah gua free karena gua modal 15.000 gua jual lagi 15.000 tapi gua tetap bisa masuk so itu dia rangkaiannya kalau kalian ngerasa suka dan pengen nyobain kesini silahkan coba dan worth it sih menurut gua dengan budget yang minimal kalian bisa dapetin piu-piu kayak gini di atas gondola seru-seruan dan tips dari gua adalah silahkan bawa bukal dari rumah makanan secukupnya cemilan secukupnya air minum juga untuk yang mau hemat sih tapi kalau kalian emang pengen jajan kayak gua gua tadi beli di mcd ya tadi kalau salah dari mcd di AW milih minuman sih karena masih kenyang karena gua tadi berangkat juga sarapan dulu so sampai di sini aja videonya semoga kalian suka kalau kalian ngerasa video ini seru dan bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian dan jangan lupa di like juga subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video barunya nyalain juga lonceng notifikasinya sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya di editora tv nyeng Terima kasih telah menonton